Halo anak-anak Nah Kita ketemu lagi ya Sekarang kita mau belajar Tema 2B Kemarin kita sudah melewati Tema 2A Wah hebat-hebat semua loh Sekarang kalian ambil buku tema 2B Nah Kalian lihat Halaman 2 Kita mau belajar tentang Bermain ya Bermain di lingkunganku Kita amati gambar-gambar Yang di buku kalian itu ya Nah ini ada gambar A, B, C, dan D Nah Coba permainan yang A Dilakukan di mana? Ya Di luar rumah ya pastinya ya Yang B Di dalam rumah Yang C Ya di dalam rumah juga Yang D Ya di luar rumah Nah Coba yang kali Yang Empat gambar ini Yang dilakukan di dalam rumah Di lingkungan rumah Kalian centang ya Centangnya pada Lingkaran Nah Di bawahnya gambar itu ada lingkaran Kalian centang ya Kemudian Nah Siapa yang tahu Ini Gambar apa ya Namanya permainan apa ya Ya Nah kalau bubifin dulu namanya ini Permainan Obak sodor Nah Sekarang ada nama yang baru Lupa namanya apa ya Nah Kalau ini Bermain Iya Boneka Kalau ini Yang adi ya Bermain mobil-mobilan Sedangkan kalau ini Ayo Bermain apa ya Nah Ini ada permainan Lompat tali Ada permainan Ingkle Dulu bubifin namanya Ingkle ini Bahasa Jawa ya Oke Nah Sekarang kita lanjutkan Pembelajaran 1 Halaman 3 Oke Anak-anak Halaman 3 ya Nah Disitu Nina dan Adi Sedang bermain Di halaman rumah Ketika bermain Nina dan Adi Melihat awan putih Di langit Nah Sambil bermain Nina bernyanyi Kita dengarkan Nina bernyanyi ya Kalau bisa mengikuti Boleh ya Kulihat awan Seputi kapas Arak berarak Di langit luar Andai ku dapat Kesana terbang Akan ku rai Ku bawa pulang Oke Oke Siapa yang pernah dengar lagu itu Nah Iya Bernyanyi itu berarti Menyuarakan sebuah lagu Nah Sebuah lagu Memiliki melodi Melodi Adalah Susunan Nada-nada Nada Nada adalah bunyi yang teratur Nada-nada dalam sebuah lagu Diatur panjang pendeknya Nah Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan Coba sekarang kalian buka halaman 4 Oke Nah Ini ya Aturannya seperti ini Kalau satu ketukan Nah Jumlahnya satu ketukan Contoh nadanya seperti ini Nah Ini batasnya ya Garis batasnya Nadanya ada 5 Angka Eh Ada 4 angka Maaf ya Ada 4 angka Nah Not angka Ditulis angkanya saja Dan tidak diberi garis atau titik di atasnya Nah Ini angkanya Mulus Tidak ada garis Tidak ada titik Ya Kalau 2 ketukan Not angkanya Ditambah 1 titik di belakangnya Nah Ini batasnya 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 ya Satu not Ditambah 1 titik Satu not Ditambah 1 titik Nah Begitu juga yang 3 ketukan Kalau 3 ketukan Titiknya ada 2 Ya Kalau 4 ketukan Nah Di belakang not Ada 3 titik Oke Nah Sekarang Kita lihat Nah Coba Kira-kira Satu penggalan lagunya Awan putih tadi Ini ada notenya kan Mana yang bunyi pendek Oh Bunyi pendek Yang Satu ketukan ya Coba Coba yang satu ketukan dulu Yang mana Ya Ini Ini ya Yang satu ketukan Nah Terus kalau dua ketukan Yang mana Ya Ini Sebentar Bukan kasih warna beda ya Yang dua ketukan Yang ini Yang satu ketukan Biasanya Menyanyikannya Lebih cepat Kalau yang dua ketukan Menyanyikannya Lebih Panjang Nah Ini yang dua ketukan ya Yang warna hijau ya Oke Nah Sekarang Kita lihat lagi Halaman Lima Halaman lima Disitu ada Percakapan Tapi Bupi Fin Tidak ada Slide-nya disini ya Tidak ada Slide-nya Yuk kita baca sendiri ya Bupi Anak-anak Jadi Adi Bupi Fin Jadi Nina Nah Ini Nina Dan Adi Dan Adi Membuat Mainan Dari kertas Mereka Membuat Pesawat Dari kertas Ya Oke Kalian Mulai Satu Dua Tiga Ayo Nina Dan Adi Menuju Halaman Untuk mencoba Pesawat Buatan Adi Sekarang Coba Terbangkan Pesawatmu Iya Adi Karena Itu Karena Bantuan Angin Kalau terkena Air Hujan Pesawatmu Akan Jatuh Ayo Nah Kita Amati Pertanyaan Disini ya Hari Ini Nina Libur Sekolah Benarkah Ya Benar Oke Oh Tidak Kelihatan ya Maaf Ini Kasih Warna Yang Gelap Ya Oke Nina Bermain Bersama Teman-temannya Oh Tidak Nina Bermain Sama Adi Kan Ya Nina Dan Adi Membuat Pesawat Terbang Benar Pesawat Buatan Adi Terbang Karena Bantuan Angin Benar Hujan Dapat Membuat Pesawat Mainan Adi Jatuh Benar Oke Bisa ya Kalian Tirukan ya Nah Oke Nah Yuk Kita Lihat Halaman Lima Yang Bawah ya Ayo Bercerita Apa yang disampaikan Adi Kepada Nina Tentang Pesawat Buatannya Apa yuk Nah Iya Adi Mengatakan Wah Pesawatku Bisa terbang Seperti Pesawat Sungguhan Nah Apa yang Dikatakan Nina Kepada Adiknya Tentang Alasan Pesawat Adi Bisa Terbang Ya Nina Mengatakan Iya Adi Itu karena Bantuan Angin Jadi Pesawat Buatan Adi Bisa terbang Karena Bantuan Angin Oke Kita lanjutkan Nah Kalau ini Kita lewati saja Tidak apa-apa ya Kita lanjutkan Halaman Enam Yang Bawah Nah Tadi Bersama Bu Oni Kalian Diajari Berbagai macam Permainan ya Nah Menyebutkan Permainan ya Salah satunya Adalah Permainan Congkla Nah Permainan ini Kalau kalian tidak punya di rumah Di perpustakaan ada Bersama Bu Twin Ya Nah Dalam permainan Congkla ini Kalian Pasti membutuhkan Bici Congkla Nah Bici Congkla Banyak Sekali Sebelum Dimasukkan Kolomnya Bicinya Dihitung Ini Sama Nina Ya Nina Dan Rara Yang main Ini ya Sebelum Permain Nina Meletakkan Bici Congkla Pada Setiap Lubang Ada Tiga Lubang Yang sudah Diisi Bici Congkla Setiap Lubang Berisi Lima Bici Congkla Nah Berapa Jumlah Bici Congkla Pada Ketiga Lubang Itu Nah Satu Lubang Ada Lima 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 Kita Hitung Jumlahnya Lima Ditambah Lima Ditambah Lima Itu Ada Lima Lima Nah Kalau Tambah 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 Terus Kan Panjang Sekarang Kita Ubah Menjadi Bentuk Perkalian Kalau Lima Ada Tiga Itu Bentuk Perkalian Tiga Dikali Lima Tiga Itu Jumlah Lubangnya Lima Itu Jumlah Isinya Atau Jumlah Bijinya Nah Jangan Terbalik Ya Nanti Kalau Diisi Lima Dikali Tiga Itu Berarti Lubangnya Ada Lima Bijinya Cuma Ada Tiga Nah Nanti Terbalik Bingung Jadinya Nah Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Bawahnya Oh Kita Coba Nah Tuliskan Bentuk Penjumlahan Sesuai Gambar Nah Dalam Bentuk Perkalian Ya Satu Lubang Ada Empat Biji Nah Lubangnya Ada Berapa Ada Dua Berarti Dua Ada Berapa Bijinya Empat Ya Ada Dua Dua Lubang Kali Empat Nah Kalian Tulis Disini Empat Oke Hasilnya Berapa Delapan Dua Dikali Empat Sama Dengan Delapan Sekarang Nomor Dua Kelerengnya Ada Berapa Ya Tiga Kita Isi Tiga Ini Ini Juga Tiga Ini Juga Tiga Ada Berapa Ini Tiga Nah Kalau ini Kita harus Hitung Berapa Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Oh Ada Dua Belas Tiga Ditambah Tiga Ditambah Tiga Ditambah Tiga Sama Dengan Dua Belas Itu Sama Dengan Ayo Kolomnya Ada Berapa Ada Empat Empat Isinya Berapa Berarangnya A Tiga Empat Dikali Tiga Sama Dengan Dua Belas Oke Nah Sekarang Kita lanjutkan Latihan Soal Halaman Tujuh Pasangkan Kata Dengan Gambar Benda Yang Sesuai Gambar Apakah Ini Gelas Yang Berisi Air Ada Benda Apa Di Dalam Gelas Air Tinggal Kita tarik Garis Ini Namanya Apa Balon Nah Ini Pasti Ya Pensil Ya Oke Oh Kertas Apa Di dalam Buku kan Kertas Ya Nah Sekarang Nomor Dua Diperlukan Beberapa Botol Air Mineral Air Mineral Dan Balon Untuk Melakukan Sebuah Percobaan Made Dan Kawan Kawan Telah Mempersiapkan Seluruh Peralatannya Dengan Lengkap Untuk Mencatat Hasil Percobaan Tak Lupa Made Juga Menyiapkan Pensil Dan Kertas Secukupnya Percobaan Menimbang Air Pun Selesai Dilakukan Nah Dari Bacaan Ini Ada Kata-kata Apa Yang Sama Dengan Pensil Air Kertas Balon Kita Cari Ya Diperlukan Beberapa Botol Air Nah Garis Air Ketemu Mineral Dan Balon Balon Juga Ketemu Untuk Melakukan Sebuah Perjaban Terus Ada Lagi Apa Ya Nah Ini Pensil Dan Kertas Oke Nah Apa Artinya Ya Nah Kalian Dengarkan Bukifin Ya Dicatat Air Air Itu Adalah Benda Cair Yang Dapat Berubah Sesuai Tempatnya Nah Kalau Balon Balon Itu Benda Dari Karet Yang Dapat Membesar Karena Diisi Udara Kalau Pensil Alat Tulis Berupa Kayu Kecil Berisi Arang Yang Keras Yang Hitam Hitam Itu Namanya Arang Arang Yang Kertas Arang Yang Keras Kalau Kertas Kertas Ini Lembaran Yang Terbuat Dari Bubur Kayu Dan Dapat Ditulisi Kalian Pas Sudah Tahu Ya Kegunaannya Air Balon Pensil Kertas Sudah Tahu Nah Untuk Penjelasannya Seperti Ibu Tadi Aku Jelaskan Tadi Ya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Yang Nomor Tiga Halaman Tenapan Ntar Ibu Hapus Dulu Ya Oke Yang Nomor Tiga Nah Kita Kembali Diketukan Kita Buka Kamusnya Dulu Yang Tadi Halaman Empat Ya Kalau Tidak Ada Titiknya Berapa Ketukan Ya Satu Titiknya Ada Satu Berapa Ketukan Dua Nah Ini Juga Sama Dua Ini Kalau Tiga Ketukan Eh Tiga Titik Berarti Empat Ketukan Kalau Titiknya Satu Iya Dua Ketukan Lagi Oke Nah Sekarang Yang Nomor Empat Tuliskan Penjumlahan Dalam Bentuk Perkalian Sesuai Gambar Nah Dan Bentuk Perkalian Telurnya Ada Berapa Isinya Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Ada Satu Dua Tiga Enam Ditambah Enam Ditambah Enam 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 Ditambah Enam Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam 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 Ditambah Enam 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 Ada Delapan Belas Bentuk Matematikanya Bagaimana Bentuk Matematikanya Ini Enam Ada Berapa Tadi Ada Tiga Ya Tiga Dikali Enam Sama Dengan Delapan Belas Oke Sekarang Gelas Di atas Piring Ini Di atas Nampan Gelas 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 Berapa Dua Tulis Dua Disini Oke Dua Ditambah Dua Empat Nah Kebetulan Ini Sama Isinya Dua Tempat Nampannya Juga Dua Nah Jadi Sama Dua Dua Dikali Dua Empat Iya Bisa Lupa Nah Sekarang Kita lanjutkan Yang Nomor Lima Bentar Boleh Hapus Dulu Oke Kita tulis Bentuk Perkaliannya Ya Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Bagaimana Bentuk Perkaliannya Ya Empatnya Ada Berapa Tiga Tiga Kali Ininya Berapa Empat Terus Terus Enamnya Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Oh Ada Empat Berarti Empat Dikali Enam Oke Lima Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Lima Kali Lima Oke Tinggal D dan E Kalian Buat Sendiri Kemudian Tunjukkan Mama Benar Atau Tidak Tidak Perlu Difoto Atau Dikirim Ke Bupi Fin Besok Bupi Fin Beri Latihan Matematikanya Tapi Kalian Juga Tetap Belajar Perkalian Kalian Mulai Menghafal Perkalian Perkalian Satu Dan Perkalian Dua Satu Dikali Satu Berapa Dua Dikali Dua Berapa Satu Dikali Dua Dulu Satu Dikali Dua Berapa Terus Satu Dikali Tiga Berapa Itu ya Pokoknya Perkalian Satu Dan Perkalian Dua Dulu Kalian Tulis Di Buku Tidak Perlu Difoto Dulu Buat Simpenan Dulu Buat Kamusnya Kalian Nanti Kalau Ada Bupi Fin Tanya Ya Besok Bupi Tanya Perkalian Satu Dan Perkalian Dua Hasilnya Ya Coba Dites Dulu Satu Dikali Tiga Berapa Ya Tiga Karena Semua Angka Yang dikalikan Satu Itu Hasilnya Angka Itu Sendiri Jadi Misalnya Satu Dikali Sepuluh Ya Sepuluh Satu Dikali Sembilan Ya Sembilan Satu Dikali Empat Ya Empat Ya Kalau Perkalian Dua Ditambahkan Nah Misalnya Satu Dikali Empat Tetap Empat Dua Dikali Empat Nah Berarti Empat Ditambah Empat Berapa Ya Delapan Oke Bagus Misalnya Lagi Dua Dikali Enam Berarti Enam Ditambah Enam Enam Ditambah Enam Sama Dengan Dua Belas Oke Ya Seperti itu Ya Oke Yuk Sampai Disini Dulu Sampai Ketemu Besok Dadah ? Dua